Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa Allah tidak berjanji Akan memberikan mawadah kepada kalian berdua Secara cuma-cuma dan gratis Karena ada persyaratan Bahwa Allah berjanji akan memberikan mawadah itu Apabila sakinah sudah anda berdua Membangun secara sempurna Yang membangun sakinah adalah kalian berdua Di tas kuno kamu yang membangun sakinah Kalau selesai sakinahnya sempurna Baru Allah akan memberikan mawadah Wajah ala Dan Allah akan membuat Bainakum antara kalian Mawaddatan Cinta besar Jadi Jangan berharap akan mendapatkan mawadah Kalau sakinah Tidak selesai Sakinah itu Artinya Beradaptasi Ini dua manusia yang satu laki satu perempuan Berbeda ideologi Berbeda harapan Berbeda cinta-cinta Kedepan silahkan buat peta kehidupan berdua Beradaptasi Adaptasi itu Ada yang sifatnya pemberian Allah Dan ada adaptasi Dari upaya kita Adaptasi pemberian Allah itu Adaptasi neurologi Itu kita sudah Tidak usah diminta Bekerja apapun Masuk WC Bawa pesing Duduk saja Jangan lawan Nanti juga hilang pesingnya Setelah lima menit itu Lama-lama paruhnya panjang Allah yang akan beri Itu namanya Adaptasi bawaan dari sana Yang dimaksudkan Adaptasi ini Adaptasi Sosiologis Itu yang harus kita Upayakan Nah Kemudian Lebih lanjut lagi Saya ingin menyampaikan pesan Bahwa Untuk membangun Sakinah Hindarkan tindakan Tindakan Kekerasan Kekerasan Jangan suka Gaplak Gaplok Sama istri Dan gak boleh Sekalipun Ada orang Berdalil Sekarang Sekarang tidak boleh Lagi Suami Memukul Istrinya Jadi artinya Jadi artinya begini Harus kita Fahami Bahwa Jangan sampai Ini catatan penting Bagi kita Bahwa Tindak Kekerasan Rumah Tangga Terjadi Di masyarakat Islam Mohon dicatat Kenapa demikian Karena Sepertinya ada Perintah Dipukul Maksud saya Bahwa Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir Setelah itu Sudah tidak ada Nabi lagi Nabi Ba'dah Artinya Kalian semua Disapih Sudah Jangan mengharapkan Wahyu lagi Kedepan Al-ulama Warosatul Ambiya Pakai logika Makanya Ayat ini Ditutup Apapun Semuanya Yang bertentangan Dengan kemanusiaan Kita Hentikan Nikah paksa Stop Anak-anak Nikah Stop Suami Mencerai Seanak saja Stop Demi membela Kemanusiaan Ini Jangan diartikan Bahwa kita orang kafir Kita orang Islam Semuanya Kanyain adalah Tuntutan zaman Kita meminta Sama-sama itu Peringatan Kajian Nabi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi terakhir Dan tidak akan ada Nabi lagi Artinya kita sudah Disapih Kedepan Kita jangan bergantung Kepada Wahyu terus Tapi kepada Logik kita Membangun rumah tangga Yang bahagia Tetapi Al-Quran Hadis Tetap sebagai Rujukan kita Untuk mencari Solusi Tetapi Itu Ketika Kita sudah Menemukan Jalan Buntu Baru kita Kembali kepada Al-Quran Al-Hadis Sekiranya Itu saja Pesan saya Mudah-mudahan Kalian berdua Berbahagia Fidunya Wal Walakhirah Sekian Penembedahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh